Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Dauntalas Channel Video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menanam cabai yang tadinya cabai dalam kondisi persemayan dimulai dari awal tanam sampai dia siap dipanen seperti ini perawatannya cukup simpel kawan meliputi penyemprotan pemupukan dan lain sebagainya video ini akan menyajikan liputan dari awal pindah tanam sampai dia siap dipanen seperti ini sebelum memulai videonya, bantu like video ini dan kita akan lihat prosesnya baik teman-teman, ini yang sudah saya tanami, cara menanamnya kita siapkan cabai yang sudah disemai seperti ini, kita buka plastiknya video semai langsung saja lihat di deskripsi, seperti ini teman-teman, ini ada plastiknya kita buka dulu kemudian tanah yang sudah kita siapkan kita buat lubang di tengahnya ini sudah saya siram ya kawan-kawan, jadi ini sudah cukup lembab dan cabai ini kita masukkan seperti ini, kita tutup dengan tanah sekelilingnya seperti ini sebelahnya lagi baik kawan-kawan, ini kita siram tiap hari baik kita akan tengok lagi nanti beberapa hari yang akan datang sekarang adalah hari ketujuh semenjak pindah tanam kawan-kawan ini kondisi tanaman kita kalau dilihat disini sudah semakin besar ya walaupun masih ada yang terlihat kecil waktu kita pindah tanam itu kurang lebih ukurannya seperti ini ya teman-teman sekarang sudah ada yang besar pertumbuhannya tidak merata itu wajar disini ada juga yang ujungnya ini dipotong belalang kawan-kawan, jadi hilang tapi disampingnya sudah ada tunas baru yang menggantikan ya disini kita akan lakukan pemupukan untuk pertama kalinya atau pemupukan susulan disini sudah saya siapin sekitar 10 gelas air ya teman-teman ini saya takar dengan gelas saja untuk 10 polybag yang ada di hadapan saya ini pupuknya adalah ini dia ini adalah kain O3 merah bisa diganti set A dengan takaran sekitar 10 gram berarti pertanaman nanti akan mendapatkan porsi sekitar 1 gram kemudian ini NPK 16-16 dengan takaran ini sekitar 20 gram jadi per polybag nanti akan mendapatkan jatah kurang lebih 2 gram oke tinggal saya aduk rata dulu baik ya teman-teman ini sudah tercampur rata tinggal kita kocorkan per polybag 1 gelas untuk penyiraman sebenarnya itu tiap hari ya teman-teman tapi mengikuti kondisi tanahnya kalau tanahnya masih basah tidak harus disiram lagi baik kawan-kawan saya selesaikan dulu untuk penyiraman semuanya baik teman-teman ya selesai untuk penyiraman ini sedang mendung sebenarnya kalau mendung tidak usah disemprot ya kawan-kawan tapi disini saya curiga ini hanya mendung dan tidak hujan jadi kita bisa lakukan penyemprotan ini saya gunakan pesticida sisa dari kebun ya ini isinya Pegasus anda bebas menggunakan pesticida lain tujuannya supaya tanaman kita ini tidak dihinggapi hama suatu contoh yang disana itu sudah dimakan belalang ujungnya baik kita sambung lagi nanti di hari berikutnya sekarang hari ke-14 setelah pindah tanam kawan-kawan ini terlihat nampak lebih tinggi dari kemarin kita update di hari ke-7 itu nanti setelah ini kita akan rawat ini per 4 hari kawan ya jadi 4 hari ke depan kita akan penyemprotan pupuk daun dan juga fungisida terus 4 hari ke depannya lagi kita penyemprotan insektisida sekaligus pemupukan ini habis hujan kawan-kawan ini nampak basah daunnya hujan grimis saja kita masih lanjut untuk pemupukan pupuknya masih sama ya kawan-kawan ini NPK 16-16 ini sejumlah sekitar 20 gram ya karena polybagnya ada 10 terus kain O3 merah ini sekitar 10 gram dengan takaran yang masih sama seperti di hari ke-7 kemarin kita campur dulu baik kawan ya saya aduk dulu sampai rata selanjutnya tinggal kita kocorkan seperti biasa seperti ini kemudian jangan lupa kawan-kawan ini pesticida ini setidaknya 1 minggu sekali ya atau per 7 hari nanti ini kita akan rolling dengan fungisida serta pupuk daun untuk mencegah tanaman ini terserang hama dan juga jamur baik kita akan tengok lagi nanti 4 hari yang akan datang dengan jadwal pemberian pupuk daun dan juga fungisida sekarang ini kita berada di tanggal 14 bulan 12 tahun 2023 ini hari ke-4 setelah hari ke-14 kemarin ya hari ke-14 kemarin kita pemberian pupuk dan pesticida sekarang ini jadwalnya adalah ini dia pemberian fungisida serta pupuk daun untuk kondisi tanaman seperti ini kawan-kawan semuanya kondisi baik ya pupuk daun kita memakai gandasil D gandasil yang berwarna hijau seperti ini dan fungisida kita memakai antrakol anda bisa gunakan merk lain ini menyesuaikan saja kawan ya untuk air disini saya pakai sekitar 1 liter untuk takaran fungisida itu cukup seujung sendok teh seperti ini ya kawan ya tidak perlu terlalu banyak dan pupuk daun takarannya kurang lebih sama seujung sendok teh seperti ini baik ya tinggal saya aduk rata kemudian kita semprotkan baik kawan tinggal kita semprotkan semprotkan ke seluruh bagian atas dan bawah daun baik kita tengok lagi nanti di hari di tanggal 18 bulan 12 kita lanjut lagi teman-teman sekarang kita berada di tanggal 18 bulan 12 tahun 2023 kegiatan kita adalah pemupukan dan juga penyemprotan insektisida disini kita ada masalah kawan-kawan cabai kita ini terkena hama trips seperti ini ini keriting ujungnya warna coklat ini tidak lama lagi akan rontok ini kalau tidak ditangani ini tidak bisa bermunculan tunas baru akan terus rontok dan rontok sebelahnya sama ya teman-teman seperti ini kalau kita lihat dengan jelas ya ini di bawahnya ada hama seukuran debu dia tidak begitu terlihat dan dia memakan klorofil yang ada di tunas baru pada tanaman cabai atau di tunas muda ya obatnya kita semprot dengan insektisida disini kita siapkan dulu baik ya teman-teman kita memakai pesticidanya adalah pegasus ini sudah umum dipakai ini bisa untuk hamatrips tungau dan sebangsanya dan hama-hama lain ini kita berikan sekitar setengah cc ini sudah saya tarik sekitar setengah cc ya ini untuk air sekitar satu liter ini dia teman-teman sudah saya ambil baik teman-teman ini kita aduk dulu kemudian kita semprotkan kita semprotkan teman-teman ke seluruh bagian atas dan bawah daun secara merata baik ya saya selesaikan dulu untuk penjemprotan setelah ini kita lanjutkan lagi untuk pemupukan sekarang kita lanjutkan lagi dengan pemupukan pupuknya kita masih memakai pupuk yang sama ya ini keno 3 merah ini sekitar 10 gram untuk 10 polybag dan NPK 16-16 ini sekitar 20 gram untuk 10 polybag airnya sendiri adalah 10 gelas oke tinggal kita aduk rata kemudian kita kocorkan ini sepertinya sudah rata teman-teman tinggal kita kocorkan masing-masing satu gelas baik teman-teman kita lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya sekarang kita berada di tanggal 22 bulan 12 tahun 2023 jadwalnya adalah pemberian fungsida serta pupuk daun kemarin di tanggal 18 itu tanaman kita terserang hamat rips tungau yang daunnya itu menjadi keriting kecoklatan dan hampir rontok ini sudah terlihat jauh lebih segar dan tidak jadi rontok artinya ini pengendalian hamanya berhasil oke semuanya kondisinya baik ya teman-teman kita lanjut lagi untuk penyemprotan di hari ini berupa pemberian fungsida serta pupuk daun oh ya disini sudah bermunculan tunas air ini ada cabang Y disini teman-teman ini tunas airnya bisa langsung dibuangin seperti ini seperti ini ya teman-teman kita pelihara tanaman atau tangkai yang ada di atas cabang Y daun yang di bawah bisa juga langsung dibuang seperti ini ya oke sebelahnya saya peragakan lagi namun apabila tunas air sudah terlanjur besar ini bisa dibiarkan kita buang yang masih kecil saja oke teman-teman disini sudah mulai berbunga ya di semua tempat sudah ada bunganya nanti di kesempatan yang akan datang pupuk daun kita ganti ya sekarang kita masih menggunakan gandasil daun atau gandasil yang berwarna hijau ini sudah saya siapkan air sekitar 1 liter ini gandasil D ini terakhir kita pakai nanti selanjutnya kita akan memakai gandasil yang berwarna merah cukup setengah sendok teh atau seujungnya saja teman-teman seperti ini ini untuk air sekitar 1 liter kemudian fungisida dengan takaran yang kurang lebih sama baik saudara saatnya penyemprotan semprot ke seluruh bagian atas dan bawah daun hari ini tanggal 26 bulan 12 tahun 2023 kita mau tengok lagi dan melanjutkan perawatan pada tanaman cabai kita kawan yang beberapa waktu lalu ini sempat terserang hamatrips tungau dan keriting ini yang rusak sudah seperti ini bentuknya dan untuk daun barunya sudah terlihat lebih pulih ini kalau tidak diobati daun barunya itu bakalan rontok ada satu pohon yang terlihat agak parah kawan tapi ini tidak apa-apa nanti seiring dengan waktu dia akan tumbuh dengan bagus untuk kondisi tanaman ini sudah sangat tinggi belum terlihat gemuk ya karena memang kita baru beberapa kali pemupukan nanti seiring dengan waktu ini juga akan tumbuh besar dan gemuk untuk pohonnya hari ini sudah muncul bunga ya kawan seperti ini ini pupuknya kita ganti yang sebelumnya kita memakai NPK 1616 dicampur kain O3 merah sekarang kita ganti pupuknya adalah ini ini NPK 1616 dicampur dengan kain O3 putih dengan takaran yang sama seperti kemarin NPK 1616 ini 20 gram kain O3 putihnya ini sekitar 10 gram ini untuk dikocorkan kepada 10 polybag saya campur rata dulu kemudian kita kocorkan baik teman-teman setelah tercampur rata selanjutnya tinggal kita kocorkan baik saya selesaikan dulu untuk semuanya kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi dengan penyemprotan pesticida terakhir kawan kita penyemprotan pesticida ini isinya adalah Pegasus ini untuk menghalau hama yang ada di tanaman cabai ini dan juga untuk melakukan pencegahan agar tanaman cabai ini tidak diserang hama lagi semprot ke seluruh bagian atas dan bawah daun kita lanjut lagi saudara sekarang tanggal 30 bulan 12 jadwal kita hari ini adalah pemberian fungisida serta pupuk daun ini di hadapan kita kondisi cabai per hari ini ini sudah saya pasang kayu sebagai penopang supaya dia tidak roboh diterpa angin untuk kondisi tanaman ini sudah semakin lebih baik teman-teman yang kena trips tungau itu sudah tergantikan dengan daun-daun baru ini nampak dengan jelas ya warna daunnya juga semakin hijau kita siapkan dulu apa yang mau disemprotkan di hari ini di kesempatan yang lalu kita mengasih menggunakan gandasil sekarang sekarang kita mengganti dengan gandasil karena tanaman kita sudah berbunga dan berbuah kalau fungisidanya kita masih pakai merek yang sama sudah saya siapkan air 1 liter ya teman-teman ini untuk fungisida cukup setengah sendok tes saja seperti ini pupuk daunnya takarannya kurang lebih sama ya seperti ini kawan setengah sendok teh baik ya tinggal kita aduk rata kemudian kita semprotkan semprotkan ke seluruh bagian atas dan bawah daun baik kita lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya baik kita lanjut kawan-kawan ini barusan hujan ini daun pada tanaman cabai saya pada basah kita akan lanjut lagi perawatan tanaman cabai di hari ini hari ini kita berada di tanggal 3 bulan 1 tahun 2023 jadwal kita adalah pemberian pupuk dan juga pesticida untuk pupuk kita masih memakai pupuk yang sama yakni NPK 1616 dicampur dengan kain O3 putih dengan dosis masih sama seperti hari-hari sebelumnya ini sudah saya takar teman-teman tinggal saya campur saja jadi jadi di lokasi di lokasi saya ini sedang musim hujan kawan dan untuk penyiraman ini masih saya lakukan terkadang manual terkadang tidak saya siram karena polybagnya selalu memiliki kecukupan air kita kocor dulu ya teman-teman satu gelas per polybag lanjutnya kita penyemprotan pesticida saya masih memakai Pegasus ini tetap saya semprotkan ya kawan-kawan walaupun ini habis hujan karena saya trauma dengan kondisi kemarin tanaman cabai ini terserang oleh hamat rips dan tungau yang menyebabkan cabai kita daunnya menjadi keriting dan sekarang ini bunganya sudah cukup banyak baik ya kawan-kawan kita lanjutkan lagi nanti di hari atau di tanggal 7 dengan jadwal pemberian pupuk daun dan juga fungisida cabai kita cabai kita sudah berbuah kawan untuk review tanaman ini kondisinya sangat baik bunga-bunga dan calon bakal bunga itu sudah bertebaran dimana-mana warna daun juga sangat hijau memang ada yang badannya agak kurus daunnya kurang karena memang waktu beberapa hari yang lalu ya atau beberapa minggu yang lalu tanaman ini terkena hamat rips dan tungau sehingga daunnya itu keriting dan sekarang sudah mulai pulih nanti ini semakin rimbun ya pada tunas-tunas barunya ya hari ini tanggal 7 kawan-kawan ini bisa dilihat ini tanggal 7 jadwal kita adalah pemberian fungisida serta pupuk daun kita akan siap-siap dulu apa yang mau kita semprotkan saat ini pupuk daun kita masih memakai gandasil B dan fungisida kita memakai antrakol ini saya campur dulu air 1 liter ini cukup setengah sendok teh saja seperti ini kawan setengah sendok teh ini untuk fungisida dan ini untuk pupuk daun setengah sendok teh saja baik kawan saatnya penyemprotan semprotkan ke seluruh bagian atas dan bawah daun baik kita akan sambung lagi nanti di hari berikutnya sekarang tanggal 11 bulan 1 tahun 2024 ya teman-teman jadwal kita adalah pemberian pupuk dan juga instekstisida pupuknya masih pupuk yang seperti biasa ini adalah NPK 1616 dicampur dengan kain O3 putih ya dan juga penyemprotan kita masih menggunakan pesticida ini saya gunakan merek dagang Pegasus ya teman-teman baik ini saya biarkan dulu biar agak melunak karena barusan saya beri air setelah ini kita aduk kemudian kita kocorkan kalau pesticida sudah saya campur teman-teman nanti tinggal disemperkan saja kita akan review tanemannya ini banyak sekali ya untuk bunga dan buahnya untuk kondisi tanaman ini sangat subur kawan-kawan ini seandainya apabila sejak awal tidak terserang hematrips tungau itu pasti ini sudah jauh lebih rimbun lagi ini pertumbuhannya agak tertunda karena permasalahan tersebut ya oke selanjutnya kita kocorkan dulu kemudian kita lanjutkan dengan penyemprotan per polybag satu gelas ya kawan untuk penyiraman ini saya masih kerjakan secara manual ya kawan-kawan karena disini musim hujan itu ada pelangi disana menandakan tadi ini sempat hujan ya kawan-kawan dan ini belum saya pasang sama sekali baik saya selesaikan dulu untuk pengocoran pada semua polybag yang ada disini teman-teman pengocoran selesai kita lanjutkan lagi penyemprotan insektisida semprot ke seluruh bagian atas dan bawah daun baik kita akan lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya lanjut sodara hari ini tanggal 15 bulan 1 tahun 2024 jadwal saya pemberian pupuk daun dan juga fungisida ini yang akan kita aplikasikan ya teman-teman seperti biasa ya seperti hari-hari sebelumnya setelah ini saya semprotkan namun kita review dulu teman-teman kondisi tanamannya lihat ini buahnya cukup banyak ya buahnya dimana-mana sepertinya ini buahnya berhasil ini tumbuh dengan baik ya untuk kondisi batang seperti ini warna daun juga hijau ini teman-teman ini buahnya agak jarang tapi ya mungkin ini masih termasuk lumayan ini ada yang lebih banyak lagi disini buahnya besar-besar kawan-kawan bagus sekali baik ya teman-teman saya mau semprotkan dulu pupuk daun yang sudah saya siapkan dan juga fungisidanya kita lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya lanjut lagi saudara-saudara hari ini kita berada di tanggal 19 bulan 1 tahun 2024 jadwalnya adalah penyemprotan insektisida dan pemupukan pupuk kocor kita lanjutkan setelah ini ya kita lihat dulu tanaman kita ini teman-teman untuk buah sudah cukup banyak banyak sekali dimana-mana sudah bermunculan buah-buah ya dan bunga-bunga disini juga sudah banyak bermunculan di setiap percabangan ranting-ranting kecil itu sudah muncul berbagai macam bakal bunga dan juga sudah ada yang mulai menjadi bakal buah sepertinya di semua tempat seperti ini teman-teman kondisinya cukup baik tinggal nunggu beberapa waktu lagi ini sudah siap untuk dipanen ya teman-teman kalau sudah ada yang masak ini sepertinya sudah tidak lama lagi ya karena buah yang berada di paling bawah ini sudah cukup besar untuk ukurannya baik ya teman-teman kita kocor dulu ya untuk pupuk kita masih menggunakan pupuk yang sama yakni NPK 1616 dan KNO3 putih ditakar sesuai dengan takarannya ya disini kalau KNO3 putihnya saya memakai sekitar 10 gram dan NPK 1616 itu sekitar 20 gram ini untuk 10 polybag dicampur dengan air 10 gelas saya aduk rata dulu baik saatnya pengocoran saya selesaikan dulu teman-teman untuk pengocoran kepada seluruh pohon yang ada disini baik selanjutnya teman-teman kita lanjutkan penyemprotan pesticida disini saya mengganti pesticidanya dengan merk dagang kanon karena ini jenis pesticida yang memiliki aroma sangat tajam dikarenakan ini buahnya sudah pada banyak ya jadi kita khawatir ini terserang lalat buah untuk itu pesticidanya kita ganti seterusnya kita akan pakai ini baik tinggal saya campur kemudian kita semprotkan kita semprotkan keseluruh bagian ya teman-teman terutama pada bagian buahnya baik kawan-kawan kita lanjutkan lagi nanti di jadwal berikutnya sekarang tanggal sekarang tanggal 23 bulan 1 tahun 2024 hari ini jadwal kita penyemprotan fungisida serta pupuk daun fungisida kita pakai antrakol dan pupuk daun kita masih memakai gandasilbe setelah ini akan saya campur ke dalam air 1 liter yang di hadapan saya ini teman-teman sebelum itu kita review dulu kondisi tanaman hari ini kawan-kawan untuk buahnya masih sama ya seperti kemarin sudah bermunculan juga calon-calon bakal bunga dan bakal buah yang baru dan buah tuanya yang ada di bawah ini belum masak ini mungkin beberapa hari lagi atau beberapa atau mungkin seminggu dua minggu ini sudah akan terlihat memasak ya untuk semuanya sama ya teman-teman dan disini saya ada sedikit musibah ya jadi tanaman saya ini jatuh ke bawah ini salah satu pohon ini nampak layu kawan-kawan itu kemarin media tanamnya berhamburan karena polybag ini jatuh ke bawah sana tertiup angin ya ini coba saya biarkan saja siapa tahu masih bisa pulih ya tapi sepertinya ini nanti bakalan layu dan mati tapi yang lainnya ini normal dan sehat baik kawan-kawan ya untuk mempersingkat waktu saya menggunakan pengerjaan dulu untuk penyemprotan pupuk daun dan fungisida yang ada di bawah itu kita akan lanjutkan lagi nanti videonya di hari-hari berikutnya sekarang tanggal 27 bulan 1 tahun 2024 jadwal kita adalah pemberian pupuk kocor dan juga insektisida teman-teman bisa lihat ya tanaman cabai kita buahnya sudah terlihat nampak banyak ya hanya saja untuk yang masak ini belum terlihat tanda-tanda teman-teman dan yang beberapa waktu lalu dia layu terus karena akarnya ada yang terputus ya karena polybagnya jatuh sekarang ini sudah sepertinya hampir pulih normal teman-teman untuk layunya ini sudah semakin berkurang mungkin kemarin itu dia hanya stres saja dan sekarang bisa dilihat untuk buahnya itu kondisinya baik ya kita lanjut ya perawatan di hari ini teman-teman berupa pengocoran dan juga pemberian pesticida berupa insektisida untuk mengendalikan hama yang barangkali bisa menyerang pada tanaman cabai kita ini ya teman-teman daunnya cukup hijau buahnya ini tinggal menunggu masak saja terutama buah pada bagian bawah baik untuk formula pupuk kita masih memakai pupuk yang sama ya ya ini KNO3 putih dan NPK1616 ini sudah saya takar tinggal saya aduk rata saja kemudian kita kocorkan dan pesticida kita memakai ini teman-teman ini pakai merek Canon ya kawan-kawan ya ini merek Canon ini adalah ini adalah pesticida jenis pesticida yang beraroma tajam berguna untuk mengusir rolat buah ini sudah saya campur ke dalam air kurang lebih 1 liter ya 1 liter itu diberikan 1 cc juga cukup ya teman-teman kita aduk rata dulu ya kemudian kita kocorkan baik teman-teman ini sudah cukup rata saatnya kita kocorkan ya per polybag 1 gelas seperti ini disini saya belum memakai instalasi drift tetes ya kawan ya ini saya biarkan saja drift tetesnya dikarenakan di tempat saya ini lagi musim hujan dan untuk penyiraman saya kadang sehari sekali kadang dua hari sekali masih saya siram secara manual baik ya teman-teman saya lanjutkan dulu untuk semuanya dan setelah ini akan saya lanjutkan lagi dengan penyemprotan pesticida kita akan sambung lagi nanti di hari berikutnya akhirnya teman-teman disini sudah ada yang siap untuk dipanen ini buahnya ukurannya ukuran normal ya seukuran jari telunjuk saya kita lihat lagi buah yang lain ini kalau dilihat yang mentah pun masih banyak ya teman-teman ini tinggal tunggu waktu saja dia akan menjadi masak kita panen dulu sini ini ada di bawah sini ini ya teman-teman untuk hasilnya ini buah yang lain masih banyak masih bergelantungan di pohonnya dan tinggal menunggu waktu saja ini untuk siap dipanen kita lanjutkan hari ini perawatan kita kawan-kawan hari ini perawatannya adalah kita lihat dulu tanggalnya ini tanggal 31 bulan 1 tahun 2024 adalah pemberian pupuk daun dan juga fungisida kita siapkan dulu fungisida dan pupuk daun yang akan kita aplikasikan untuk pupuk daun kita masih memakai ganda silbe dan fungisida kita pakai antrakol saja karena kalau untuk skala pekarangan ini sudah cukup ya teman-teman kita ambil ini kurang lebih setengah sendok teh saja untuk air 1 liter seperti ini teman-teman setengah sendok teh saja dan fungisida dengan takaran yang kurang lebih sama setengah sendok teh saja baik teman-teman tinggal saya aduk rata kemudian kita semprotkan selanjutnya kita semprotkan ke seluruh bagian atas dan bawah daun baik ya teman-teman jadi cara tanam kita ini sudah membuahkan hasil selebihnya perawatannya seperti biasa itu-itu saja yang diulang-ulang sampai nanti cabainya itu sudah tidak bisa berbunga dan berbuah lagi atau produksinya itu menurun tapi biasanya seiring dengan waktu akan bermunculan tunas-tunas baru pada setiap percabangan dan setiap percabangan itu akan menghasilkan bunga-bunga baru jadi cabai itu tidak berbuah di tempat yang sama ya jadi seperti ini misalnya kita sudah panen nanti dia akan muncul tunas-tunas baru dan akan membawa calon bunga dan calon buah yang baru kita akan tengok lagi nanti di hari-hari berikutnya baik ya teman-teman itu tadi liputannya mengenai proses dari pindah tanam sampai tanaman itu bisa dipanen seperti ini termasuk kendala-kendalanya di video tadi ada yang terkena sama trips ya sampai cabainya itu menjadi kering daunnya dan disini kondisinya sudah pulih bagus dan bisa menghasilkan buah seperti ini baik akan saya buat kesimpulan ya kawan-kawan jadi ini terdiri dari dua fase yakni vegetatif dan generatif untuk vegetatif ini untuk pupuk daun kita memakai ganda silde dan fungisidanya ini kita pilih ya bisa sekaligus ketiganya atau salah satu disini ada contohnya ada ditan, antrakol atau skor pilih saja salah satu teman-teman kalau untuk pekarangan sedangkan untuk pupuk kocornya itu menggunakan NPK 1616 dicampur dengan KNO 3 merah kalau tidak ada KNO 3 merah bisa diganti dengan pupuk set A untuk insektisida ini untuk menghalau hama kutu dan hama lain yang ada di cabai ya ini kita pakai pegasus bisa pakai kurakuren atau kanon disini yang terakhir saya pakai kanon ya karena dia aromanya lebih tajam berguna untuk mengusir lalat buah tapi kalau masih masa vegetatif silahkan pilih salah satu dan jarak antara pupuk daun sampai pupuk kocor ini 4 hari jadi 4 hari disini terus 4 hari berikutnya ada disini terus kembali lagi begitu ya sampai tanaman ini memunculkan tanda-tanda bunga dan buah sekarang kita lanjut ke masa generatif ya ini ditandai dengan munculnya tanda bakal buah ya ditandai dengan munculnya bakal bunga atau bakal buah itu pupuknya kita ganti ya pupuk daun kita memakai gandasil B atau MKP pilih salah satu saja atau keduanya boleh ya di selang-seling dan fungisidanya kita masih memakai fungisida yang sama ya ini ditan antrakol atau amistartop silahkan pilih salah satu atau kombinasi ketiganya dengan cara di rolling terus 4 hari kemudian kita memakai pupuk kocor yakni NPK 1616 dicampur dengan KNW3 putih ini ya teman-teman dan insektisidanya kita memakai bisa pegasus bisa kurakron bisa kanon dan lain sebagainya baik ya teman-teman itu dia liputannya menanam cabai dari awal pindah tanam sampai dia bisa menghasilkan buah seperti ini dan ini kita cukup rolling seterusnya ya kawan-kawan sampai cabai ini sudah tidak produktif lagi mungkin sampai disini dulu kita sambung lagi nanti di video-video berikutnya dukung selalu channel ini dengan menekan tombol like akhir kata sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati